Setelah menemukan titik lokasi di mana Enzi berada, Alex langsung mengetuk pintu hotel dengan keras. Suara berisik dari ketukan pintu itu membuat sang penghuni kamar merasa terganggu. Dengan wajah kusut khas orang bangun tidur, Enzi berjalan menuju pintu. Tak lupa, ia memakai kembali pakaian yang tercecer akibat perbuatannya beberapa saat yang lalu. Enzi begitu terkejut, manakala melihat Alex yang mengetuk pintu itu. Tanpa basa-basi, Alex mendorong tubuh Enzi sampai ke tembok. Mencekik leher Enzi sampai wanita itu hampir kehabisan nafas. Lalu dengan kasarnya, Alex mengempaskan Enzi begitu saja ke lantai. Membiarkan wanita itu menangis merahan sakit di lehernya yang memerah. Beb, diam. Solot mata penuh amarah dalam diri Alex membuat Enzi kembali terdiam. Perasaannya mengatakan kalau ada hal yang tidak beres telah terjadi. Benar saja, wajah Enzi pucat pasi saat melihat sebuah kertas hasil DNA yang dilemparkan di hadapannya. Juga beberapa foto dua orang saksi yang telah ditangkap oleh Alfian. Wanita ular, sudah berapa banyak kau membohongiku selama ini? Suara Alex menggema memenuhi kamar hotel. Enzi tidak dapat berkata-kata lagi. Melihat Alex yang sedang tersulut emosi, membuat Enzi takut untuk berkata. Bahkan mungkin takut juga untuk bernafas. Enzi pernah mendengar jika seorang Alex tidak akan pernah mengampuni siapapun orang yang telah mengganggu hidupnya. Enzi berpikir kalau dia akan merasa aman karena Alex mencintai dirinya. Tapi ternyata itu salah. Kini nasibnya sudah berada di ujung tanduk. Melawan Alex adalah hal yang mustahil dilakukan. Tuhan, maafkan saya, mohon Enzi. Mungkin dengan dia memelas, Alex akan luluh dan memaafkan dirinya. Alex tersenyum zinis. Masih memandang Enzi dengan penuh kebencian. Maaf, sarkasnya. Enzi menganggu. Berharap kata maaf itu menjadi dewa penyelamat bagi dirinya. Al, sudah kau siapkan semuanya? Tanya Alex. Alfian dengan sigap memberi laporan. Sudah, Tuhan. Semua mobil jemputan untuk nona Enzi sudah ada di depan lobi. Mobil jemputan? Aku mau dibawa kemana? Tanya Enzi bingung. Ke tempat di mana ular sepertimu seharusnya hidup dengan liar. Sahut Alex. Enzi menggeleng. Masih berusaha memohon dan terus memohon agar Alex mau memaafkannya. Jika benar Alex akan mengirimnya ke suatu tempat, maka hancur sudah karir dan hidupnya. Tidak akan ada lagi Enzi sang model terkenal yang digantrungi banyak orang. Cepat pakai pakaianmu dengan benar atau kau akan bekerja sebelum sampai ke tempat tujuanmu nanti. Alex tertawa masam sambil menggedarkan pandangannya ke atas ranjang kamar hotel yang berantakan. Kalau tadi kau dibayar mahal, disana nanti kau mendapatkan makan dengan layak pun sudah merupakan suatu keberuntungan untukmu. Tawa Alex semakin pecah sembari meninggalkan kamar hotel yang diikuti oleh Alfian. Sedetik kemudian, dua orang pengawal membawa paksa Enzi keluar dari kamar. Alex bangsat kau. Alex! Akanku balas kau nanti. Alex! Teriak. Enzi berteriak, tetapi percuma. Alex sudah berlalu dan tidak terlihat lagi. Apalagi, dua orang pengawal itu pemeganginya dengan begitu orat. Tidak akan membiarkan tawanannya lepas begitu saja atau pekerjaan mereka menjadi taruhannya. Menyesal. Itulah yang kini Enzi rasakan. Hari-hari berikutnya akan teramat sangat sulit untuknya. Membayangkan pekerjaan yang akan dilaluinya membuat Enzi ingin rasanya mati saja saat itu juga. Jika tadi ia baru saja melayani seorang pejabat, mungkin di sana hanya seorang pekerja di pelosok daerah yang Enzi sendiri tidak tahu di mana tempatnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Alfian kembali ke seputaran kediaman Enzi. Matanya sibuk mencari-cari sosok wanita berjilbab penjual bakso tusuk yang biasanya berkeliling di sekitar kompleks perumahan. Tiga kali putaran Alfian mengelilingi kompleks itu. Tapi dia tidak menemukan gadis itu sama sekali. Hingga hampir petang, Alfian memutuskan untuk pulang. Padahal aku hanya ingin tahu namanya. Kok pulangnya malam, Al lembur lagi? Tanya Anissa, mama Alfian. Alfian mengendurkan dasinya. Merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Di rumah inilah, Alfian dilahirkan dan dibesarkan. Rumah sederhana, tempat berteduh bersama kedua orang tua dan adik-adik. Berbagi rasa, suka, dan duka bersama. Tidak mah, Al ada urusan tadi bersama Tuan Alex, jawab Alfian. Anissa tersenyum. Jangan terlalu diforsir kerjanya. Mama gak mau kamu sakit. Alfian hanya menganggu. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga kita, ma. Kita hidup sekarang ini sudah bersyukur, Al. Masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Niat kamu untuk membeli rumah baru, mama dukung. Tapi jangan terlalu memaksa. Mama tidak mau kamu berhutang banyak kepada Tuan Alex. Nasihat, Anissa. Iya, ma. Namanya juga daging beku, ma. Pengennya masuk freezer biar tetap beku. Kalau orang susah kan gak punya freezer. Punyanya termos es. Cepet cair. Ledek Lolita. Saudara kembar Alfian yang tiba-tiba muncul dari dalam kamarnya. Alfian tidak menggubris. Ia berdiri dan berlalu meninggalkan mamanya dan Loli. Tapi dengan jailnya, Alfian sengaja mencubit pipi Loli dengan keras sambil menggoyang-goyangannya. Gak usah cerewet, ambil tuh martabak di dalam mobil sebelum keduluan Arkana. Ucap Alfian kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya menghindari balasan dari Loli. Dasar, Alfie resek. Teriak Loli sambil memegangi kedua pipinya yang terasa sedikit panas. Mengingat ada martabak di mobil Alfian, Loli segera bergegas keluar rumah. Pintu mobil yang tidak dikunci membuat Loli dengan leluasa dapat membukanya. Tetapi kemana perginya martabak yang katanya ada di dalam mobil Alfian? Tangan Loli merabak ke sana kemari. Tetapi tidak menemukan apa yang dicarinya. Dia malah menemukan sebuah buku kecil. Loli membukanya. Ada goresan pensil berbentuk gambar seorang wanita yang memakai hijab di sana. Emang Alfie bisa gambar ya? Aku baru tahu. Gumam Loli lalu membalik lembaran berikutnya. Ada sebuah tulisan di lembar buku itu bertuliskan. Kita senasib sama-sama berjuang untuk masa depan. Dahi Loli berkerut. Ini maksudnya apa ya? Terus siapa gambar gadis ini? Loli masih bergumam sendiri. Ah sudahlah. Mungkin itu yang gambar bukan Alfie. Mana mungkin al naksir cewek? Dilirik cewek aja buang muka. Loli kembali menutup buku dan mengembalikannya ke tempat semula. Ia harus menyelesaikan misinya menemukan martabak yang dikatakan oleh Alfie. Di sela-sela pencariannya, Loli mengingat sesuatu. Tidak mungkin kan kalau martabak itu hilang begitu saja. Pasti ada yang mengambilnya. Pasti Arkana ini yang ngambil. Emang ada yang gak ada ahlak tuh bocah? Loli mengomel lalu menutup pintu mobil kembali. Dengan tergesa, ia masuk ke dalam rumah. Harus segera menemukan Arkana yang dijadikan tersangka utama atas hilangnya sebungkus martabak manis-manis penonton setiap cerita ini. Dan ternyata di dalam rumah seluruh keluarganya sudah duduk santai Sembari menyantap martabak yang sedari tadi dicari oleh Loli. Arkana, mana martabaknya? Tanya Loli. Habis kak. Jawab Arkana dengan entengnya. Hei, dasar bocah. Awas aja ya nanti kalau aku jadi orang kaya raya. Aku bakalan beli martabak sama gerobak-gerobaknya. Terus kamu yang habisin semua martabaknya. Loli kesal karena ia tidak disiksahkan satu potong pun. Kata Arkana tadi, kamu gak mau. Makanya kita habisin. Saud Anissa. Loli melotot ke arah Arkana. Tapi dengan santainya, Arkana menjawab. Martabak banyak kalorinya, kak. Gak baik untuk tubuh kak Loli yang udah sebagus itu. Arkana membela diri. Mendengar itu semua, Loli mengendurkan rawat wajahnya. Betul juga kamu, Ar. Kalau gitu kakak gak jadi minta deh. Arkana berkata dalam hati. Selamat gak jadi diamuk banteng. Seperti air yang mengalir. Semua yang telah terjadi bak hilang di telan bumi. Alex yang kembali menjalani rutinitas kantor. Dan kembali pada dunia malamnya. Alfian yang kembali menjadi asisten siap siaga menerima perintah-perintah dari tuannya. Mini yang tinggal jauh di luar negeri hingga berpindah-pindah tempat. Entah sampai beberapa kali. Hal itu dilakukan agar Fernando tidak dapat menemukan dirinya. Fernando yang belum menerima atas kegagalan pernikahannya. Masih berusaha mencari di mana Mini berada. Fernando dan Boy yang semula menjadi kawan baik. Kini menjadi musuh bebuyutan. Fernando mundur dari bisnis Boy. Dan kembali ke bisnis balapan liarnya. Untuk bisa menyanyi Boy. Menjadikan adiknya sebagai jagoannya yang siap mengalahkan pembalap-pembalap adalan Boy. Sedangkan Mini Paulina. Gadis itu harus sendirian menanggung beratnya menjalin kehidupan. Sebagai seorang ibu tunggal untuk anak yang baru satu bulan dilahirkan. Anak berjenis kelamin laki-laki itu menjadi teman hidup Mini nantinya. Mini sudah memutuskan untuk tidak menikah dengan laki-laki lain. Tapi dia juga tidak berani berharap bahwa Alex akan menikahi dirinya nanti. Aku tahu papamu sulit digapai. Tapi mama akan tetap mencintainya dengan cara mama mencintaimu anakku. Mini berbicara pada bayi mungilnya. Mbok Sri yang mendengar meneteskan air mata. Semenjak tahu Mini hamil, Sri memaksa Boy untuk ikut menemani Mini kemanapun Mini pergi. Sri ingin menjaga Mini seperti anak kandungnya sendiri. Menemani Mini sampai di akhir usianya nanti. Neng, apa tidak lebih baik kita kembali ke Indonesia? Vero pasti akan membutuhkan sosok seorang ayah. Aku tidak mau menjadikan Vero alasan untuk mendapatkan cinta dari Tuhan Alex, Mbok. Biarkan kami memulai hidup baru kami di sini, di Paris, kota sejuta rasa. Sri hanya tersenyum getir. Ia tahu pasti, Mini pasti sangat penindukan ayah dari Vero. Walaupun itu ada di hati yang terdalam. Biar waktu yang membawa papamu kemari, sayang. Jika itu tidak mungkin, mama yang akan membesarkanmu dan mendidikmu dengan seluruh jiwa mama. Menjadikan kamu anak yang kuat dan hebat. Diciumnya kedua pipi bayi mungil yang sedang tidur terdelap itu. Senyum penuh kebahagiaan terpancar dari bibir Mini. Vero adalah hidupnya sekarang. Vero adalah sumber kebahagiaannya. Dan Mini mencurahkan seluruh cintanya untuk Vero. Tanpa tersisa ruang lagi untuk mencari pengganti Alex di hatinya. Apakah kamu merasakan kalau kamu sudah punya putra sekarang? Di bagian negara lain, di waktu yang terpaut sangat jauh. Alex bermimpi didatangi seorang anak kecil yang sangat lucu. Melambaikan tangan memanggilnya untuk datang. Mimpi itu sangat nyata. Tapi Alex tidak dapat melihat siapa ibu dari bayi itu. Pandangannya tiba-tiba kabur bersama menghilangnya anak kecil itu. Alex terjaga dari tidurnya. Menegak habis segelas putih yang diambilnya dari atas nakas. Masih jam 4 pagi. Gua mam Alex. Apa arti mimpi itu ya? Siapa anak kecil itu? Kenapa memanggilku ayah? Alex mengacak rambutnya frustasi. Kepalanya masih terasa pusing akibat dari pengaruh minuman keras yang tadi malam diminumnya. Ken, gue mimpi ketemu anak kecil semalam. Panggil-panggil gue papa sambil melambai-lambai tangan gitu. Artinya apa ya? Alex mencoba bertanya kepada sahabatnya setelah dia memutuskan untuk melepon Kenzo pada pagi harinya. Lo nyuruh gue datang cuma mau tanya itu, men. Gue kira lo sakit parah tadi. Kenzo sedikit kesal. Karena ia pikir, Alex kenapa-napa. Mengingat tadi malam mereka habis pesta. Apa gunanya gue punya teman dokter? Kalau gak guna? Alex dengan entengnya menjawab. Lo sakit di bawah sendiri, men. Gue udah peringatin lo jangan banyak-banyak minum semalam. Kalau lo sekarat bagaimana? Perusahaan lo bisa bangkrut. Gue usah cerah gak deh. Anak buah gue banyak. Kerjaan gue juga bisa dihandle sama Alvian. Gue gaji dia mahal. Emang bener? Tanya Kenzo. Bener apanya? Bingung Alex. Lo gaji Alvian mahal. Kenzo masih tidak percaya. Tanya aja dia kalau gak percaya. Mana mau jawab dia? Yaudah, gak usah tanya kalau gitu. Kipu amat sama gaji orang. Cibir Alex. Kenzo masih tidak menyerah begitu saja. Dia sangat penasaran dengan gaji yang Alex berikan kepada asistennya. Mengingat saat ini Alvian sudah terlihat lebih sukses daripada setahun kemarin. Emang gaji Alvian berapa sih men? Sumpah gue penasaran. Tanya Kenzo lagi masih belum mau menyerah. Alex berdeca. Dia tahu Kenzo tidak akan berhenti untuk bertanya kalau dia belum menjawabnya. Lima kali lipat dari gaji lo. Akhirnya Alex menjawab pertanyaan Kenzo. Mata Kenzo terbelalak tidak percaya. Gaji dia di rumah sakit aja terbilang besar. Tapi Alvian mendapatkan lima kali lipat dari gajinya. Gila. Lima kali lipat? Seru Kenzo. Iya. Jawab Alex dengan malas. Kalau gitu gue aja yang jadi asisten lo men. Kenzo mengajukan diri. Lumayan kan pikirnya? Dapat gaji lima kali lipat bisa tambah kaya dia. Boleh. Asal lo punya otak encer seperti Alvian. Otak gue juga encer men. Buktinya gue punya rumah sakit dan jadi dokter. Oke. Kalau gitu lo jadi asisten gue. Ucap Alex. Serius. Kenzo tak percaya begitu saja. Mustahil Alex akan melepaskan Alvian semudah itu. Ia mencium bau-bau penindasan sepertinya. Apalagi Alex saat ini sedang memasang ekspresi seperti mengejek dirinya. Ada syaratnya gak nih? Tanya Kenzo curiga. Alex menatap Kenzo dengan wajah seriusnya. Lo panggil gue Tuan Alexander. Lo juga tidak boleh membantah omongan gue. Selalu siap 24 jam kalau ada perintah dari gue. Sanggup? Alex kemudian menaik turunkan kedua alisnya. Kembali mengajak Kenzo yang sudah memasang wajah kesalnya. Setan lo. Mending gue jadi dokter daripada gue penuhin syarat dari lo itu. Gerutu Kenzo. Alex tertawa terbahak. Menambah yang ditertawakan menjadi kesal. Jadi apa artinya mimpi gue? Alex tiba-tiba teringat akan mimpinya kembali. Artinya lo jangan sembarangan anem benih. Jawab Kenzo lalu tertawa. Puas membalas Alex. Lalu dengan segera dia menyambar tas kerjanya dan pergi meninggalkan kamar apartemen Alex. Brengsek lo Ken. Dasar. Dokter gak guna. Teriak Alex sambil melempar bantal kursi ke arah pintu. Orang yang dilempar malah tertawa semakin keras. Cewek yang mana yang hamil? Sampai punya anak ya? Gue mam Alex sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Gue udah bayar mahal kan? Alex kembali bergumam. Malas untuk memikirkan arti dari mimpinya tadi malam. Merasa bosan di apartemen sendirian, Alex memutuskan untuk pergi menemui adiknya yang sedang berada di restoran peninggalan almarhum kakeknya. Restoran yang baru dibuka kembali beberapa hari yang lalu. Tampak ramai dengan pengunjung yang sedang menikmati makan siang mereka. Hanya menggunakan kaos oblong warna hitam dan celana jeans tidak membuat seorang Alex kehilangan karismanya. Justru penampilannya membuat para pelayan restoran menjadi terkagum-kagum. Selamat datang tuan. Pelayan restoran menyambut dengan ramah kedatangan Alex dengan sedikit gugup. Alex hanya mengaguk singkat dan berlalu begitu saja. Ia sudah tahu kemana dia akan menemui adiknya, Brian. Brian panggil Alex ketika dia sudah dekat dengan tempat di mana adiknya duduk. Brian mendongak, kemudian tersenyum manakala melihat kakaknya datang menemuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brian mengucapkan salam. Iya, waalaikumsalam. Jawab Alex singkat dan kemudian duduk di seberang Brian. Bukannya hari ini hari kerja ya kak? Kenapa kak Alex tidak masuk? Tanya Brian heran. Sekali-kali bolos tidak apa-apa lah Brian. Aku kan sudah seperti ini. Alex menyembunyikan alasannya bolos kerja hari ini. Brian tersenyum dan menutup laptopnya. Kita tidak tahu sampai kapan Allah akan menitipkan hartanya kepada kita kak. Banyak orang yang hari ini punya harta berlimpah. Tapi besoknya menjadi hilang, tak tersisa. Seperti terkena bencana atau hal lainnya. Allah mengambilnya dengan sekejap kak, tutur Brian panjang. Kalau aku miskin, aku kan bisa numpang hidup sama kamu. Saud Alex tak mau kalah. Ini kah restoran kakekku juga. Jadi kita bisa tinggal bersama lagi. Tanya lagi. Mereka kemudian kompak tertawa. Tapi sedetik kemudian ada perasa sedih yang muncul di hati keduanya. Perasaan yang sudah bertahun-tahun lamanya mereka jalani. Terpisah karena korban perceraian kedua orang tuanya. Brian menunduk. Aku rindu masa di mana papa dan mama sering membawa kita datang kemari kak. Menggunjungi kakek dan kita menginap bersama. Kenang Brian. Lalu kita membuat api unggun dan sambil bakar ikan juga, kita camping di depan rumah kakek. Sambil mendengarkan cerita-cerita lucu dari kakek, sambung Brian lagi. Alex menganggu. Iya, aku juga merindukan masa-masa itu, Brian. Brian menghala nafasnya. Sebetulnya mama masih mencintai papa kak, terang Brian. Dari mana kamu tahu? Bukankah mama yang ngotok mentah cerai waktu itu? Papa juga sering mengajak mama rujuk kan? Tapi mama selalu menolak. Bahkan mama sama sekali tidak mau menerima uang pemberian papa speser pun. Saud Alex. Kak Alex tahu kan kalau wanita itu tuh gengsinya besar. Iya mungkin mama juga begitu. Brian malah tertawa diikuti oleh Alex. Padahal dia juga belum tahu. Kenapa mamanya selalu menghindari untuk bertemu dengan papanya dan memilih tinggal jauh di pesantren. Brian, kasih aku satu bukti bahwa mama masih mencintai papa. Supaya papa mau berobat keluar negeri dan semangat untuk sembuh kembali, pinta Alex. Kenapa harus keluar negeri sih kak? Di sini juga kan sudah banyak dokter yang mumpuni. Alat-alat kedokteran juga sudah canggih-canggih. Kata Brian belum mengerti. Di luar negeri kan ada Tante Ara. Kita bisa minta tolong padanya untuk menjaga papa. Tante Ara juga bisa memberikan papa semangat untuk hidup kembali. Karena dari dulu papa selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh tante. Terang Alex. Tante Ara yang dimaksud adalah sepupu dari Pak Bramasta, papa Alex dan Brian. Brian mengerti sekarang. Bagaimanapun papanya juga butuh dorongan mental dan semangat dari orang lain. Kalau hanya dirinya dan Alex, tidak terlalu didengarkannya. Karena papanya selalu menganggap Alex dan Brian adalah anak yang belum mengerti tentang kehidupan berumah tangga. Kalau begitu secepatnya aku akan bawa mama kembali ke kota ini kak. Agar kita bisa lebih dekat lagi. Ucap Brian dengan semangat. Alex menganggut setuju. Ide bagus. Lalu apa bukti kalau mama masih mencintai papa? Tanya Alex penasaran. Brian kemudian membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto di sana. Ini serius Brian. Mama masih menyimpan cincin pernikahan dari papa. Tanya Alex setelah melihat foto mamanya memandangi sebuah cincin di tangannya. Iya kak, aku ambil foto ini karena ingin menunjukkannya kepada kak Alex. Mama juga sering menangis saat berdoa. Sepertinya mama menyesali semua yang telah terjadi. Alex banggut-manggut. Senyum di bibirnya merekah. Ada harapan baru muncul untuk keluarganya menjadi utuh kembali. Dia bisa kembali tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya di rumah besar mereka. Iya kak. Siapa yang mendesan restoran ini? Tampak lebih asri dan nyaman. Cocok untuk anak muda dan keluarga. Alex mengalihkan topik pembicaraan sembari matanya melihat-lihat sekaliling. Aku sendiri dan dibantu oleh kawan kak. Gimana menurut kak Alex? Tanya Brian meminta pendapat. Bagus, aku suka. Apalagi ada live musiknya. Pasti lebih bagus. Membuat pengunjung betul untuk berlama-lama makan di sini. Usul Alex. Brian tersenyum mendengarnya. Benar juga apa yang dikatakan Alex. Suasana tambah meriah jika ada live musiknya. Makasih kak. Atas sarannya. Semoga restoran kakek dapat berkembang dan seramai dulu lagi. Ucap Brian. Alex mengangguk. Lalu mereka menikmati makanan yang belum lama dihidangkan oleh para pelayan. Menu ikan bakar dengan lelapan dan sambal juga sayur asam. Membuat perut Alex menjadi lapar melihatnya. Kurang dari setengah jam waktu yang mereka butuhkan untuk menikmati makanan mereka. Alex dan Brian sesekali memuji masakan yang tersaji. Brian memang tidak salah pilih juru masak. Semua karyawan di restoran ini Brian sendiri yang memilihnya. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk para pengunjung dan rasa masakan yang lezat. Dan juga pelayanannya memuaskan. Brian. Kenapa pegawai kamu semuanya berjilbab? Nggak ada yang seksi satupun. Kalau cari yang seksi ada tempatnya sendiri kak. Di sini pengunjung mencari makan. Bukan mencari kepuasan. Jawab Brian dengan enteng. Alex tiba-tiba terbatuk-batuk dengan ucapan adeknya. Kenapa seakan-akan ucapan itu menyinggung dirinya? Sial. Kena sendirikan dia. Brian. Kamu tidak sedang menyinggung seseorang kan? Tanya Alex memastikan. Maksudkah Alex? Aku menyinggung siapa? Tanya Brian heran. Pasalnya di sini hanya ada dia dan kakaknya. Oh enggak. Aku asal bicara. Alex jadi kikus sendiri. Brian terkeke. Kak, makanya buruan menikah. Supaya ada teman berbagi dan tidak suka asal bicara gitu. Kamu ajalah Brian. Aku nggak mau. Tolak Alex. Beneran nih. Nyuruh aku yang duluan. Goda Brian. Iya. Kamu kan banyak yang suka. Siapa tuh anaknya Pak Ustadz Pesantren? Tanya Alex mengingat-ingat seseorang santri yang sering datang ke rumah mamanya di pesantren. Oh Aisyah. Kebak Brian. Nah iya. Kayaknya dia tuh suka sama kamu. Tapi aku hanya menganggapnya adik. Tidak lebih. Jawab Brian. Atau kamu minta kenalin tuh sama adiknya Alvian. Aku dengar dia punya kembaran. Kalau Alvian sekeran itu kembarannya juga pasti cantik. Siapa tahu jadi jodoh kamu. Brian tersenyum. Aku aminin aja deh. Ucap Brian sambil tersenyum. Dia saja tidak tahu kalau Alvian punya adik. Bahkan bertemu dengan Alvian saja hanya sesekali. Kak, kenapa bukan Kak Alex aja yang minta dikenalkan? Kalian gak lebih deket? Tentu aja Alvian tidak akan menolak permintaan ke Alex. Alex tersenyum masam. Kalau saja Alvian tidak tahu kebiasaan burukku. Sudah pasti aku yang akan meminta Alvian untuk mengenalkannya kepada aku. Batin Alex. Tapi tidak dengan lisannya. Alvian itu anak buahku Brian. Masa aku nanti memanggil Alvian dengan sebutan ke Alvian. Bisa besar kepala dia. Alex beropulah jaga gengsinya. Adik kakak itu pun melanjutkan obrol mereka. Menikmati waktu santai yang jarang sekali terjadi karena kesibukan masing-masing.